Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara perselesaian hasil pemilihan kepada daerah Kabupaten Hamahera Barat tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon petahanan nomor urut 2, Dhani Misi Imran Lolori pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dan berlangsung di ruang sidang panas 1 MK pada Jumat 5 Februari 2021. Kuasa hukum termohon KPU Kabupaten Hamahera Barat, Henra Kasih mengatakan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur di mana pemohon tidak menjelaskan terkait kesalahan menghitungan suara. Selain itu, dalai yang dimohonkan berbeda dengan apa yang diminta oleh pemohon. Henra juga menegaskan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan selisih suara yang melebihi ketentuan dari PMK. Tidak hanya itu, Henra juga menyatakan bahwa sebagai petahana memiliki kewenangan untuk melakukan mobilisasi pemilih dan bekerjasama dengan dinas kependudukan untuk memenangkan dirinya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bawaslu, Hamahera Barat, Okonusius datang di mana selama melakukan pengawasan dalam rekapitulasi hasil pemilihan suara tidak adanya laporan atau pelanggaran terkait adanya mobilisasi pemilih yang terjadi dalam pemilihan kepada era Hamahera Barat. Okonusius mengumumkakan selama rekapitulasi suara di Kabupaten berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ada keberatan dari siapapun. Pihak terkait pasangan calon nomor urut 1 atas nama James Wang dan Jufri Muhammad melalui kuasa hukumnya Wakil Kamal membantah dari pemohon terkait adanya mobilisasi masa yang dilakukan oleh pasangan pihak terkait. Wakil Kamal justru mengatakan bahwa permohonlah yang selaku petahana memiliki kuasaan untuk melakukan dan mengarahkan dinas kependudukan untuk memberikan suket bagi pemilih demi kemenangannya. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTP News melaporkan. Terima kasih telah menonton!